Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman jumpa kembali di saluran yang sama nah pada kesempatan hari ini akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya tentang cara untuk membuat pendaftaran online SPLP di KPR Kuala Lumpur namun sebelum proses pendaftaran online silakan teman-teman datar terlebih dahulu beberapa perkara seperti berikut teman-teman yang dicatat di buku nama nomor HP alamat email alamat tempat tinggal supaya tidak terjadi kesalahan penulisan dan lain sebagainya untuk kemudahan dan kelancaran prosesnya nanti setelah semuanya siap teman-teman buka terlebih dahulu saya rekomendasikan teman-teman menggunakan aplikasi Google Chrome ya kemudian teman-teman catat alamat ini ada dua jenis alamat laman web dari KPRI teman-teman catat terlebih dahulu alamatnya seperti ini ada dua dan dua-duanya balik oke setelah semuanya siap teman-teman buka aplikasi Google Chrome lalu di kolom pencarian ini teman-teman tuliskan antrian KPRI kita fokus ke halaman yang pertama antrian.gpl.id ya teman-teman tekan lalu halamannya akan seperti ini satu dua dan tiga empat ya kita fokus ke nomor dua untuk layanan pembuatan SPLP ya tekan pilih halamannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya ya maklumlah ini layar HP yang kita pakai teman-teman kalau mau kelihatan besar ya teman-teman bisa mengalihkan posisi HPnya dalam keadaan seperti ini posisi bedur maka akan kelihatan besar ya kemudian ya port yang lama tekan hijau bagi yang tidak mempunyai salinan paspor yang lama atau hilang dan tidak ada pekas sama sekali teman-teman tekan yang warna merah ya dalam video ini kita contohkan yang mempunyai salinan paspor ya jadi kita tekan yang berwarna hijau jika teman-teman kita kelihatan hurufnya teman-teman bisa posisinya AB dalam posisi landscape ya atau ditur seperti ini kita isi lima kotak yang ada di halaman ini dan kita harus menulis dalam kehadiran-kehadiran ya jangan sampai ada yang keliru kurang maupun salah ya jadi adil-adil ya kita harus mengisi ada lima kolom yang harus diisi ya untuk nama teman-teman tuliskan juga nomor HP jangan sampai ada yang salah alamat email nomor paspor yang lama terus kemudian alamat tempat tinggal diisi juga nah setelah itu untuk yang warna putih ini kotak warna putih ini teman-teman centang ya seperti ini hingga ada tulisan biru baru teman-teman tekan lanjutkan ya untuk langkah yang kedua ini teman-teman disuruh memilih atau mengambil foto ya dikan pilih foto ini nanti akan ke gallery ya nah teman-teman pilih file ini teman-teman tekan kiri atas ya geser ke bawah pilih album lalu pilih foto teman-teman dan menyimpan ya nah seperti ini jika telah berhasil ya teman-teman tekan lanjutkan ya usahkan fotonya terang untuk langkah yang ketiga ini kita akan memasukkan salinan paspor lama ya kita foto ya makanya ya lalu tekan pilih foto dokumen anda sama seperti tadi pilih file ya ini geser ke bawah pilih album ya nah disini kita pilih foto dokumen paspor lama ya nah jika sudah seperti ini bisa geser ke bawah lalu tekan lanjutkan ya temennya untuk langkah yang keempat ini kita akan menentukan tapi tanggal dan waktunya ya untuk bulan Juli katakan tidak bisa maka itu berarti sistem KBR sudah penuh ya kita beralih ke bulan Agustus untuk tanggal 1 kosong untuk yang tulisannya merah ini juga kosong jadi ada tersedia tanggal 30 ya tapi untuk jamnya ini hanya 1 P3 kita bisa pilih misalnya kita pilih jam 3 sampai tanggal apa jam 4 ya nah setelah itu kita tekan lanjutnya lanjutkan ya nah ini langkah yang terakhir sebagai konfirmasi untuk kotak putih yang ini yang temen-temen ya kita tekan sehingga tulisannya ada centang biru yang satu lagi di bawahnya ada saya bukan robot temen-temen tekan hingga berputar seperti ini ya Nah setelah itu baru kemudian temen-temen bisa tekan daftar ya nah ini untuk konfirmasinya sama ada berhasil atau tidak nah ini yang menutupkan setelah alaman seperti ini temen-temen paskan ya temen-temen paskan seperti ini baru kemudian temen-temen screenshot alamannya ya Nah seperti ini lebih dahulu kemudian temen simpan simpan nanti ketika ke KBRI bahwa eh bukti seperti ini ya putih berinya temen-temen bahwa ke KBRI temen-temen bisa tunjukkan di setap KBRI di sana ya Nah temen-temen nanti juga bisa mengecek email yang apa tuh pemberitahuan dari KBRI yang masuk ke email ya temen-temen nanti disitu nanti juga ada barcode ya ini kita sudah masuk ke emailnya nah ini adalah pemberitahuan dari KBRI Kuala Lumpur ya jadi masuk juga di alamat email ini ini juga temen-temen temen-temen bisa screenshot juga ya Nah seperti itu untuk kode pokoknya ini adalah FCDW JPS ya Nah itu tadi temen-temen cara pembuatan antrian online buat SPLP di Kuala Lumpur Oke jika temen-temen mempunyai pertanyaan atau mengalami gendala atau masalah dalam proses pendaftaran online ini temen-temen bisa menuliskan di bawah video ini ya dan buat temen-temen yang langsung tidak bisa daftar online atau sangat mengalami gendala dalam proses pendaftaran online-nya temen-temen bisa menuliskan data-data dan kirimkan ke email saya nanti insya Allah nanti saya bantu dalam proses pendaftaran online-nya sekian dulu jika temen-temen menanggap video ini berguna silakan di-share ya untuk temen-temen yang lain atau temen-temen bisa simpan di bawah video ini tepatnya disimpan tonton nanti ya kita seperti itu agar mudah untuk menemukannya untuk pembelajaran teman-teman sekalian jika ada kesalahan dalam ucapan saya minta maaf yang sebesar-sebesarnya terkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati